Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat keren dimanapun kalian berada Sebelumnya kita sudah pernah Membicarakan mengenai masalah kesuksesan Sekarang Kita akan bahas permasalahan yang baru yaitu Banyak orang yang ingin menjadi kaya Sobat keren di rumah pada mau jadi orang kaya Pertanyaannya adalah Bagaimana sih orang yang kaya itu? Apakah orang yang banyak hartanya? Apakah orang yang tinggi jabatannya sehingga gajinya besar? Atau yang punya rumah dimana-mana? Menurut Ali bin Abi Talib Orang yang kaya Bahkan orang yang paling kaya diantara orang yang kaya Itu adalah mereka yang tidak menjadi budak dari Rasa tamak dalam diri mereka Mengerti maksudnya kan? Artinya adalah Orang kaya itu Secara rohani Bukanlah mereka yang punya segala-galanya Bukanlah mereka yang gajinya paling besar Misalnya Tetapi adalah mereka yang Senantiasa merasa cukup akan apa yang mereka punya Banyak kita lihat di sekeliling kita Orang-orang yang memiliki segalanya Rumahnya Mewah Punya pekerjaan yang bagus Punya Harta yang cukup melimpah Tetapi Selalu saja merasa tidak cukup akan apa yang sudah dia miliki Selalu merasa kurang Dan selalu ingin memiliki yang lebih dari apa yang dia punya Sehingga ada beberapa orang yang akhirnya Menghalalkan segala cara Bahkan cara-cara yang tidak baik untuk Memperoleh hal tersebut Padahal apa yang dia miliki itu Sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya Nah Menurut Ali bin Abi Talib Orang-orang seperti ini tidak disebut sebagai orang kaya Karena apa? Karena mereka selalu merasa kurang Atas apa yang mereka dapatkan Ditambah lagi Tidak ada rasa ingin melakukan pengorbanan Tidak ada rasa ingin memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan Nah ini lebih parah lagi Atau bahkan sampai mengambil hak-hak dari orang lain Nah ini tidak disenangi oleh Allah SWT Dan tidak bisa disebut sebagai orang kaya Karena setiap hari pun dia tidak merasakan ketenangan Dari apa yang dia miliki Allah SWT berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67 Artinya adalah Dan orang-orang yang ketika mereka membelanjakan hartanya Mereka ini tidak terlalu berlebihan Juga tidak terlalu pelit dalam membelanjakan hartanya Tetapi yang paling baik itu adalah Berdiri di antara keduanya Artinya dia berada di tengah-tengah Nah ini adalah sebuah ajaran yang cukup luar biasa Dimana Allah SWT menyampaikan kepada kita Supaya hidup dengan sederhana Hidup dengan penuh rasa bersyukur Rasa berkecukupan Dengan apa yang kita miliki pada saat ini Jadi kekayaan itu tidak bisa dinilai dari Banyaknya harta kita tadi Tetapi apakah kita merasa cukup dengan apa yang kita punya Gaji sobat-sobat keren di rumah Ada yang mungkin 10 juta rupiah Tapi tetap saja merasa kurang Tapi ada mungkin yang hanya gajinya 5 juta rupiah Merasa itu cukup untuk dirinya Cukup untuk menafakkan keluarganya Bahkan cukup untuk berkorban Berinfak di jalan Allah SWT Nah ini justru yang bisa diteruskan sebagai orang yang kaya Karena dia tidak berlebihan dalam menghabiskan hartanya Tetapi juga dia tidak pelit Tidak kemudian menjaga hartanya Dan tidak mengorbankannya di jalan Allah SWT Seorang alai sejarah muslim Yang bernama Wahab bin Munabbi Pernah menyampaikan Bahwasannya Orang yang rakus itu adalah orang yang miskin Eits tunggu dulu Bukan berarti orang miskin itu orang yang rakus Belum menambahkan Orang yang rakus itu adalah orang miskin Walaupun dia memiliki seisi dunia Maksudnya apa? Artinya orang yang selalu tadi Dikuasai oleh ketamakannya Rakus terhadap semua hal Sehingga dia menghalalkan segala macam cara Untuk menambah materi yang dia miliki Walaupun dia memiliki seisi dunia Di dalam dirinya Tetap saja merasa miskin Karena selalu merasa kurang Akan apa yang dia miliki tadi Nah makanya Di dalam agama Islam Kita diajarkan untuk selalu bersyukur Kepada Allah SWT Atas apa yang Allah SWT telah berikan kepada kita Nah ini adalah salah satu Cara Bagi diri kita Untuk bisa menjadi Tadi untuk meraih juga kesuksesan Yang ada dalam diri kita Ketika kita bersyukur Maka ibadah kita pun pasti akan meningkat Ketika kita bersyukur Maka ketika ada ujian dan cobaan Kita tidak akan menyalahkan siapapun Tidak akan menyalahkan Allah SWT Kita akan mencari jalan keluar Atas masalah yang kita hadapi itu Dan ketika kita menjadi orang yang bersyukur Apapun yang kita dapatkan Itu akan membuat diri kita Lebih tenang Akan membuat keluarga kita Lebih nyaman Akan membuat Banyak keberkatan Diberikan oleh Allah SWT Bukan hanya kepada diri kita Tapi juga kepada keluarga kita Dan anak keturunan kita Jadi Mulai dari sekarang Jadilah orang-orang yang Senantiasa bersyukur Atas apa yang kita miliki Sehingga Allah SWT pun Akan selalu Memberikan rezekinya Dan mengabulkan Setiap doa-doa yang kita panjatkan Kepala Allah SWT Open your mind Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.